Kampung Tangguh ini Adanya Kampung Tangguh ini usaha daripada tiga unsur RT, RW, LMK, MKDM Dan tiga unsur pilar Seperti polisi, TNI, dan pemerintahan daerah Saya berharap semoga COVID-19 ini berlalu secepatnya Karena untuk kegiatan kita terbatas, segala terbatas Kasian untuk anak sekolah kan, yang bekerja juga Kemudian COVID-19 cepat berlalu Mungkin di balik COVID-19 ada hikmah buat diri kita sendiri Itulah, kita harus menjaga kebersihan daripada itu Nama saya Mart Adriansa, Ketua RW02 Pegangsaan Kecamatan Menteng Kampung Tangguh salah satu program PORLI Yang dimana mengatasi masalah pandemi COVID-19 Adanya Kampung Tangguh ini usaha daripada tiga unsur RT, RW, LMK, MKDM Dan tiga unsur pilar Seperti polisi, TNI, dan pemerintahan daerah Kita untuk warga banyak mungkin masih di bawah tiga ratus Tiga ratus sana kurang lebih Itu yang aktif di wilayah kami Ketahuan zona merah pada saat awal Januari Kalau nggak salah awal Januari, zona merah Pada saat itu terjadi tujuh orang terpapar COVID-19 Hingga mencapai 19 lebih daripada terpapar COVID-19 Maka didirikan lapis ke Kampung Tangguh Warga, tiga unsur RT, RW, LMK, MKDM, dan tiga pilar Turun ke lapangan, memberikan support, bantuan, dan pemantuan langsung Kepada warga yang terpapar COVID-19 Hingga dari isolasi mandi hingga sembuh Dan juga memberikan sosialisasi tentang COVID-19 Berbahayanya COVID-19 di kampung ini Hingga pada tanggal 10 Februari 2021 Kampung kami dinyadakan zero Keluar dari zona merah POSKO Kampung Tangguh ini Menjadi tiga program Satu, tangguh akan kesehatan Berupa POSKO Kesehatan kemasaan Dan ruang isolasi mandiri Tangguh dalam pangan Berupa Budidaya ternak lele Sayuran hidroponik Dan kios murah yang kita adakan disini Ketiga, tangguh dalam Pekantit Mas Kita mendirikan POSKO Jaga Gunanya untuk memantuk keluar masuknya Warga di wilayah kami Kalau dalam kondisi seperti ini Kita harus tetap Warga tetap menjalankan Kegiatan atau aktivitas Ya seperti mengaji Sholat Jumat Sebenarnya di masjid ada sholat Jumat Yang penting Kita memakai protokol kesehatan Yaitu dengan memakai masker Dan pada saat masuk pintu Dipereksan Mereka membawa sejadah Dan pada saat sholat juga Mereka berjaga jarak Kalau penyemprotan desinfektan Kita selalu siap Ready untuk wilayah Selalu ada dari RW Selalu ada penyemprotan Selalu ada yang berkala dari Damkar Udah banyak penyemprotan Belaksanakan Kenapa disebut kampung tangguh Di wilayah RW 2 ini Kita terjauhi Terbebas dari kampung Dari COVID Karena kita mengikuti protokol kesehatan Kalau ada waktu itu Ada yang terpapar juga Kita bagi-bagi sembako Buat yang Untuk yang si penderita itu ya Terus udah gitu Kita memberi makan dia Dari pagi untuk makan paginya Untuk makan siang sampai makan malam Kita urunan warga Responnya baik banget deh Kalau ada yang sakit itu tuh Gercep ke lada apa-apa Kita gerak cepat ya Langsung urunan Langsung urunan gitu Saya berharap semoga COVID-19 ini berlalu secepatnya Karena untuk kegiatan kita Terbatas Segala terbatas Kasian untuk anak sekolah kan Yang bekerja juga Kemudian COVID-19 ini cepat berlalu Mungkin di balik COVID-19 ini Ada hikmah buat diri kita sendiri Itulah Kita harus menjaga kebersihan Daripada itu Yang penting Kita semua harus berani berubah Dalam hal COVID-19 ini Kita semua harus berani berubah